selamat menikmati untuk kita lepas saja Fairland Mini karena kita lepas pemain ini pun tidak berpengaruh dengan performa pemainan dari Milan teman-teman karena kita masih punya Teo Hernandez dan juga Teixeira kita akan coba lepas ke Napoli Fairland Mini seharga Rp 58,2 juta kita punya transfer budget Rp 81,5 dan salari budgetnya Rp 320.000 sekarang saatnya kita cari siapakah back kiri yang akan kita datangkan untuk menggantikan Fairland Mini masuk ke bagian listed player ini adalah pemain-pemain yang sudah saya masukkan berdasarkan rekomendasi teman-teman semua disini untuk sektor back kiri yaitu Andre Robertson, David Alaba hingga disini ada Kurzawa dan Tierney Emerson lalu ada beberapa pemain juga yang saya masukkan tapi posisinya sebagai back cannon sebenarnya kayak Josh Hakimik dan Fris Hector Belerin Hakimi ini beberapa teman-teman meminta kita untuk mendatangkan Hakimi namun kita memang fokus mencari pemain yang bisa lebih banyak bergerak di sektor kiri teman-teman kalau kita lihat Hakimi ini kita lihat dulu ya budget salarinya cukup murah Rp 35.000 market value-nya Rp 44 juta release fee-nya Rp 60 juta dengan harga release fee Rp 60 juta ini ada pemain yang skill-nya masih lebih baik teman-teman yaitu kita coba lihat disini bisa lihat Kolasinac ini masih lebih baik untuk skill-nya dan juga Benjamin Mendy ini juga skill-nya masih lebih baik dibandingkan dengan Hakimi karena kita punya beberapa jatah transfer teman-teman kita akan coba lakukan negosiasi transfer pertama kita akan coba lakukan negosiasi transfer untuk Kolasinac karena release fee-nya ini sangat terjangkau Rp 26,8 juta dan saat ini kita lihat bagaimana kasalarinya selanjutnya sekarang Rp 79.000 cukup mahal selanjutnya namun kalau dilihat dari release fee-nya ini masih masuk akal teman-teman masuk termasuk murah kita akan coba tawar dulu untuk Kolasinac tawaran pertama tawaran untuk Kolasinac sudah kita ajukan sekarang kita coba tawar lagi kita lihat berdasarkan release fee teman-teman karena agak susah kalau misalnya kita top main yang release fee-nya itu tidak ada contoh kita coba tawar ini pemain yang cukup baik pemain dari Bayern München Alaba nationality-nya Austria kita coba negosiasi untuk Alaba dibuka dengan harga Rp 55 juta the club is resistant in parting with one of their key players jadi memang di PES 2020 ini teman-teman ini kalau kita mau lebih mudah mendatangkan main mau tidak mau ya lakukan dengan cara release fee kita coba tawar dengan harga Rp 66 juta dulu tawaran pertama untuk David Alaba masih ada satu lagi jatah negosiasi saya akan coba lakukan negosiasi untuk pemain Liverpool Andrew Robertson kita coba negosiasi apakah ini akan berhasil ini juga tidak ada release fee-nya teman-teman jadi kita coba tawar dulu oke tawaran sudah dilaksanakan kita lihat dulu kalau tidak mau kita harus next dulu teman-teman kita akan next untuk lihat bagaimanakah proses negosiasinya apakah berhasil atau tidak 4 Agustus job over national team ini ada tawaran untuk Rutgulit teman-teman untuk menangani tim nasional dan juga Ferlan Mendi terima kasih Ferlan Mendi karena sudah setengah musim bermain untuk Milan untuk membela timnya Rutgulit dan saat ini Ferlan Mendi sudah kita lepas ke Napoli kita lihat ke manager office ada info apa saja disini offer to manage national team oke teman-teman nampaknya ini belum ada progres negosiasi untuk pemain tapi ada tawaran dari tim nasional kita akan lihat tawaran dari siapa saja Belanda Algeria Jepang Jamaica Brazil Switzerland ini menarik teman-teman ada 2 negara besar disini dalam set bola di sekolah yaitu Belanda dan Brazil kita akan lihat dulu masing-masing ini Belanda kita lihat squad listnya ini adalah squad list dari Belanda ada Van Dyke The League Levin The Fridge Blin Dumfries Henrik The Young Windhandum Srutman Klasman ini pemain-pemain berkelas semua Belanda bagaimana dengan Brazil kita lihat squad listnya Brazil saat ini juga pemain-pemain hebat pasti di Brazil Alisson Becker Ederson Moraes Neto Marquinhos Loya Duarte pemain bintang semua teman-teman bahkan disini ada Neymar offer ratingnya 92 jelas kalau melihat dari offer ratingnya ini Brazil jauh lebih unggul dibandingkan Belanda teman-teman namun karena namun teman-teman karena kita mainkan karakternya adalah pelatihnya Ruth Gulit dan Ruth Gulit adalah pemain berkebangsaan Belanda maka kita akan pilih Belanda untuk jadi tim nasional semoga saja di PES 2020 ini ada Euro 2020 ya teman-teman kalau aslinya kalau tidak salah Euro 2020 itu akan dilaksanakan di tahun ini tapi nanti kita lihat apakah ada Euro 2020 ketika kita menangani tim nasional Belanda accept them oke kita langsung forward time untuk melihat bagaimanakah hasil negosiasi namun teman-teman sebelum kita next untuk melihat progresnya nampaknya emang kita harus melakukan satu pertandingan persahabatan kali ini menghadapi Saktar Donets pertandingan persahabatan Milan dengan Saktar Donets akan dilaksanakan di Stadio Orion pertandingan persahabatan di ICC Cup Asia di mana pertandingan persahabatan sebelumnya kita menghadapi PSG dan kalah fukis 1-0 lewat goal dari Neymar dan Alex Meret kita akan mainkan kembali sebagai goalkeeper di pertandingan kali ini untuk Antoine Griezmann kita istirahatkan dulu kita kembali mainkan Sistof Piontek sebagai striker dari Milan kickoff bakal mulai runi Savick Matiakal Darah sang kapten kita Alessio Romagnoli sedang tidak fit di pertandingan kali ini teman-teman jadi kita turunkan Matiakal Darah pemain lainnya setor belakang Leo Duarte juga sedang tidak fit jadi opsi terakhirnya hanya Matiakal Darah yang kita punya untuk setor belakang yang fit bersama dengan Max Delic Marlos Dodo direbut saja oleh Savick Theo Hernandez Coba Controtec Coba Controtec Milan masih Theo Hernandez Theo Hernandez shooting melebar tendangan keras dari Theo Hernandez masih melebar dari Gawang Saktar go next saya lihat saya lihat saya ngulang dan nyisir dari sisi sayap Theo Hernandez dan menarik teman-teman di real life untuk saat ini sampai video ini dibuat Theo Hernandez pemain yang berpost sebagai sayap tapi sebagai top scorer Milan teman-teman sampai saat ini di real life Brahimi Dias Junior Morales Matt Delic tolo di bala kumpan langsung kar si Stovion namun dipatahkan saja oleh back dari Saktar false winger strategi yang digunakan Saktar Marlos Brahim Dias Brahim Dias tangkap dengan mudah oleh Alex Merat shooter yang baru kita datangkan di awal buku transfer Radek Runik Rensalesa Tanop Timo Erna akan calon dulu Sistov Piontek sebuah pelanggaran terhadap Sistov Piontek kita akan berhasil Hakan tepat sekali di tangannya Rafael tendangan dari Hakan Jadu Jadu Marlos Brahim Dias penyisir dari sisi sayap crossing dihalos saja oleh Alex Merat kaldara buang langsung ke depan bola keluar lempar lempar ke dalam saja Marlos oh sebuah pelanggaran keras Teo Hernandez untungnya bukan sebuah kartu kuning diberikan oleh Wasit peringkatan keras yang diberikan kepada Teo Hernandez oh iya itu memang cukup keras tackle-nya teman-teman kembangan bebas kembangan bebas Saktar oh Alex Merat lakukan penyelamat yang dengulang dan kali ini dibobol lagi gawang dari Alex Merat oleh Junior Moiraes nampak kesal pelatih kita kita lihat saya yang dengulang ya membentur badan bagian belakang mat buli yang dimanfaatkan bola liarnya oleh pemain Saktar untuk menjebol gawang Alex Merat membentur bagian belakang teman-teman Gustav Jantek akan channel dulu Timo Werner Radik Runik meliharkan transaksi Arnold si set kanan Arnold crossing sub anbut ya sub langsung dibalas saja oleh Paolo Dibala satu sama Milan dengan Saktar Paolo Dibala memanfaatkan bola rebound kendangan dari Sistok Piontek dimanfaatkan langsung oleh Paolo Dibala menyamakan kedudukan Milan dan Saktar satu-satu kita lihat tayang ulang ya terawal dari Hakan channel dulu keren salisaran note crossing silang kendangan dari Sistok Piontek tadi membentur piang gawang dan rebound dan bolanya langsung dimanfaatkan oleh Paolo Dibala untuk menyamakan kedudukan satu sama Milan Saktar 34 satu sama bermain imbang kedua tim Brahim Dias pertandingan-pertandingan kesahabatan seperti ini penting teman-teman untuk kita mempersiapkan tim bahkan pemanasan juga terhadap fisik pemain karena setelah liburan pastinya para pemain sepak bola itu tidak banyak melakukan aktivitas olahraga seperti ketika mereka bermain full di musim dan pertandingan-pertandingan persahabatan seperti ini sangat baik sekali untuk melakukan pemanasan pertama bagi fisik para pemain terima kasih telah mengembalikan kali ini di atas gawang dari Staktar di atas gawang Staktar satu-satu di babak pertama antara Milan dengan Staktar di babak kedua Rizos Ibrahim Dias Tyson Balis Staktar cukup berbahaya potong saja gelik saya akan coba masukkan Antoine Griezmann menggantikan si stok Piontek saya coba lagi Griezmann untuk membiasakan dengan teman-teman barunya teman-teman barunya polo dibalah masukkan ke Briezmann tapi mudah sekali dipatahkan oleh bag dari Staktar namun dipotong lagi intercept Les Staktar Donets kedua tim bermain lebih agresif di babak kedua ini kendangan dari pemain Staktar udah nyamankan salah Upan hampir saja menjadi blunder teman-teman salah Upan tadi terburuk berikan Upan Staktar Donets counter attack Tyson dipejar oleh Delic berhasil direbut back pass ke Alec Meret polo dibalah pergerakan Savick di Bebebangi tewek Hernandez dari sayap Hernandez crossing Tara Griezmann akan carang-carang masih ada lagi Pak Offside kembali lagi melakukan pergerakan pemain Lukas Pakita dimasukkan menggantikan Savick Saktar juga melakukan pergerakan pemain Griezmann langsung ke arah Timo Werner Werner dua pemain langsung bang-bangi pergerakan Werner Junior Morais pencang cukup pencang coba dikejar oleh Hernandez pendangannya tepat sekali ditangguin Alex Meret Delic Arnold Radek Runic akan channel dulu Antean Griezmann Timo Werner Alexander Arnold Arnold crossing arah Griezmann mudah saja diamankan oleh Rafael Kekal Darah Backpass ke Rafael nampaknya akan berjalan imbang teman-teman pertandingan persahabatan kali ini antara Milan dengan Saksar Donets Negotiation Day kita lihat update-nya semoga ada yang berhasil teman-teman kita lihat teman-teman bagaimana hasil dari tiga pemain yang kita incar Andre Robertson ini setuju Liverpool ingin menaikan tawarannya menjadi 14 menjadi 80,7 juta untuk melepas Andre Robertson David Talaba Bayer Munson menaikan tawarannya 15 juta menjadi 81,8 juta Colasinac ini kita bisa beli dengan harga cukup murah 26,8 juta teman-teman dan weekly salary-nya disini paling mahal adalah David Alaba teman-teman di antara tiga pemain ini siapakah yang akan kita datangan teman-teman apakah Robertson Alaba atau Colasinac nanti akan saya buat link-nya di atas teman-teman silahkan klik saja untuk pooling-nya pilihan terbanyak ini akan kita coba datangkan nanti untuk sektor sayap dari Milan timnya Ruth Gullit teman-teman saat ini kita punya transfer budget 81,5 juta teman-teman kalau kita datangkan Andre Robertson bisa langsung kita datangkan karena masih dalam transfer budget kita David Alaba kita butuh jual paling tidak satu main dulu untuk mendapatkan pemain ini transfernya karena kita kurang untuk Colasinac kalau teman-teman pilih paling banyak Colasinac ini bisa langsung kita datangkan di next video terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video kali ini insya Allah kita ketemu lagi dengan video-video berikutnya dari channel PN12 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton